Salam Sobat Muda, senang dapat kembali menjumpai sobat sekalian dalam acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Santiani, Manurung dari GKI Gria Merpatimas. Renungan kita hari ini selasa 1 Agustus 2023 ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari yang berjudul APD Spiritual yang dilandaskan pada surat Efesus 6 ayat 10-18. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami anak-anakmu yang merasakan kegembiraan dan juga dipercayakan tugas di masa muda kami. Kami selalu bergembira bersuka cita ketika kami boleh merasakan betapa Tuhan memberikan kepada kami banyak berkat. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, bimbing dan pimpinlah kami ya Tuhan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Muda, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sobat Muda, alat pelindung diri atau APD telah menjadi kosa kata yang akrab di telinga kita selama masa pandemi COVID-19. Tujuan penggunaan APD jelas yakni untuk melindungi diri dari paparan virus. APD dibuat dari bahan khusus yang menutup kepala sampai kaki, ditambah masker dan kacamata yang mengingatkan kita bahwa alat pelindung diri merupakan hal utama dan penting, tidak dapat ditawar. Hidup spiritual pun ada APD-nya. Ada 6 perlengkapan rohani sebagai APD spiritual yang disebutkan dalam teks kita. Salah satunya adalah berbaju zirahkan keadilan yang dalam teks berbahasa Inggris diterjemahkan dari kata Brice Plate of Righteousness. Brice Plate berarti pelindung dada. Luka di dada bisa berakibat fatal, karena itu tentara di masa kuno mengenakan penutup dada yang melindungi jantung mereka. Hati adalah pertahanan spiritual yang penting, karena itu menjaga hati dalam kebenaran Kristus merupakan tantangan terbesar orang percaya. Yud, hati kita rentan terhadap kejahatan dunia ini dan perlindungan kita adalah kebenaran yang dari Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjadi orang benar melalui perbuatan baik kita sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, kebenarannya diperhitungkan kepada orang yang percaya kepadanya. Terimalah kebenaran yang diberikan Kristus. Jadikan itu sebagai pelindungmu untuk menjaga hatimu tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau tetap berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Itu yang akan selalu menolong, menopang, melindungi kami. Dari berbagai macam kecenderungan hati yang mau menjauhkan diri dari Tuhan. Karena berbagai macam hal yang kami alami sehari-hari. Kami tidak mau tinggal sendiri, karena hanya bersama dengan Tuhanlah kami menemukan kekuatan dan perlindungan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian rendungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!